kevin hari ini kamu bebas telah keluar dari sini kamu harus berubah dan menjadi orang yang baru saya baru keluar dari penjara bos mau makan pun nggak punya uang boleh nggak saya minta sedikit makan bos orang yang keluar dari penjara mana ada orang baik kalau nggak punya uang ngapain keluar udah bagus di penjara kan bisa makan gratis mau makan enak jangan gini dong caranya siapa sih dunia ini yang nggak pernah buat salah lagi pula dia kan sudah jalanin hukumannya nggak boleh gitu yaudah silahkan duduk nanti saya buatin mie oke tunggu ya bro mau pulang kampung ya kan nggak ada uang gimana rumah saya nggak jauh Pak cuman 100 km dari sini paling saya jangan kaki Pak pelan-pelan jualan saya Pak cuman jangan kaki nih harus diketongkos buat kamu hati-hati di jalan ya uang ini buatongkos nggak usah dibalikin Pak ini Pak saya ada salung warisan keluarga saya Pak simpan aja tapi kalau saya ada rezeki saya akan kembali ambilnya Pak saya pamit dulu Pak minggu enak sekali Pak halo kapan bapak mau bayar sesuatu segera saya bayar kok beneran kapan tuh kalau minggu ini belum bisa bayar terpaksa tuku bapak saya harus pindah Pak jangan-jangan-jangan gitu dong jangan-jangan gitu-jangan gitu pasti saya bayar iya minggu ini saya bayar ya saya bayar oke bos kapan mau bayar sewa tokonya kita udah telat dua bulan loh udah kamu tenang aja minggu ini aku bayar pak ini saya mau info kalau utang sewa ruko bapak sudah lunas lunas di bayar saya belum bayar loh iya kemarin ada pengembang yang melunasi semuanya oh iya dari ujung sana sampai sini 5 ruko bakal dirobohin dirobohin? iya karena mau dibangun mal jadi bapak udah mulai beres-beres karena mulai minggu depan ruko ini harus sudah kosong dan ini suratnya saya mau pamit mau info yang lain dulu pak ada yang nyariin tuh ini loh kalau kita mau dirobohin pusing saya siapa yang nyari saya? gak tau bos katanya mau ambil kalung kalung? saya datang untuk kembalikan kalung bapak udah sana aja gak usah diganti aku dari kasun kok oh iya ini kalungnya bagus banget terima kasih ya udah menjaga kalung ini saya kerja keras 3 tahun ini supaya bisa mengambil kembali kalung warisan ini pak saya sekarang developer daerah ini di kartu ini ada uang 2 miliar buat tempat pak mohon maaf ya bila tempat ini harus saya rebohkan karena saya ingin membangun dan merenovasi rumah makan ini sehingga orang-orang yang miskin seperti saya dulu yang kelaparan yang kekurangan makanan mereka bisa makan disini makan mie kebebasan saya ingin tempat ini bisa jadi berkat buat orang banyak seperti saya dulu kesusahan, kekurangan makanan bapak menolong saya dan berkali Terima kasih.